Jadi informasi yang kami terima pada saat itu karena kami juga memantau dari sini, dari rekan-rekan penyelidikan yang ada di lapangan bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan. Jadi pada saat itu saudara RM itu lagi tidak ada di tempat, jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara, sekitar mungkin tiga jaman dari ini. Itu ada proses saling kejar di situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polres Tabes Bengkulu. Setiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu, sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara RM. Mengepung dari Polres Tabes, Tabes sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang. Termasuk juga personil kami, yang KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personil-personil yang ada dibawa ke sini, sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan. Jangan sampai misalkan di jalan, diambil, dan lain-lain oleh para penyelidikan. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM. Nah, makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya. Pinjamkan rompinya di sana, ini dalam rangka, apa namanya itu? Kamu pelase. Tadi, kamu pelase. Kamu pelase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Jadi, tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan. Setelah itu, sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat, tidak menggunakan lagi kan? Nah, tidak menggunakan lagi. Jadi, itu dalam rangka, kamu pelase saja. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Iya. Iya, iya, iya. Itu dalam rangka, kamu pelase untuk keamanannya. Iya. Mungkin, Pak bisa, apa namanya, tanya koresponden yang ada di sana. Ini bagaimana situasinya. Ada juga yang liputan-liputan kayaknya kan mobilnya dihalangi gitu kan. Dicegat dan lain-lain. Orang kan melihat ke dalam gitu. Ternyata di dalam, tidak ada. Adanya yang pakai, apa namanya, rompi. Oh, jadi jalan gitu, seperti itu. Ya, seperti itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.